Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat temukan 99.882 data dukungan yang tidak memenuhi syarat dukungan bakal calon perseorangan. Jumlah tersebut didapat dari 4 kabupaten kota yang diikuti bakal calon perseorangan di Jawa Barat. Setelah sempat terhenti, proses pilkada di Jawa Barat kembali digulirkan. Saat ini tahap pemilu memasuki tahap verifikasi bakal calon perseorangan. Dari hasil verifikasi tersebut ditemukan 99.882 data dukungan yang tidak memenuhi syarat dukungan. Di antaranya adanya data dukungan orang yang sudah meninggal dunia sebanyak 7.026 data. Data tersebut merupakan hasil dari pengawasan Bawas Lujabar di 4 daerah yang diikuti oleh bakal calon kepala daerah perseorangan. Di antaranya Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Tasik Malaya. Ketua Bawas Lujabar, Abdullah, mengatakan temuan data TMS tersebut ditemukan saat proses verifikasi faktual. Selain data orang yang sudah meninggal, ditemukan juga data ganda, yakni satu data yang masuk ke dalam 2 dukungan bakal calon kepala daerah perseorangan. Kita menambahkan beberapa hal kaitan dengan perkembangan hasil pengawasan terkait dengan verifikasi faktual pasangan calon persorangan di 4 kabupaten kota dan jumlah 5 calon. Jadi, dua ada di Kabupaten Cianjur, satu di Indramayu, satu di Kabupaten Tasik, dan satu di Kabupaten Karawang. Ada beberapa hal menjadi fakta temuan kita, misalnya, yang sudah hasil pengawasan yang kita lakukan dan yang sudah kita rekomendasikan juga melalui di tingkatan kecamatan dan nanti juga akan melakukan finalisasi rekap di tingkat kabupaten kota. Selain itu, hasil verifikasi faktual pun menemukan bahwa orang yang datanya masuk ke dalam dukungan bakal calon kepala daerah, tidak merasa ikut mendukung atau memberikan data KTP. Yuwana Kurniawan, Bandung TV